Hai guys, it's me Jay Ryan And first of all, I want to say thank you so much Buat temen-temen yang sudah subscribe And been following me since 3-4 years ago I guess Sampai lupa kapan gue mulai bikin Youtube And yeah, it's finally 100k Yay, thank you so much Nah, karena itu gue pengen kasih sesuatu yang spesial Buat kalian semua ya Dengan sebuah sentuhan yang baru di setiap videonya Dan gue juga akan bahas tema-tema Yang tidak hanya soal fashion and sport Melulu, but still Fashion and sport adalah core dari Jay Ryan Nah, jadi gue akan sharing nih Tentang hal-hal yang pasti bermanfaat And I hope bisa jadi referensi buat temen-temen Untuk berusaha selalu jadi pribadi yang lebih baik So, kita mulai video kali ini di ShareKui Welcome to Jayan's Youtube Channel Guys, pernah gak sih Berada di situasi yang dimana kita merasa Stuck, clueless, dan Seperti selalu merasa gagal dalam hal apapun Yang kita kerjakan, atau sulit banget nih Bisa sukses gitu Coba boleh tulis aja saya gitu di komen di bawah ya Jadi gue pengen tau seberapa banyak yang pernah mengalami hal ini juga gitu Nah, well Gue pun juga pernah banget gitu Apalagi dengan background Jay Ryan yang super introvert Kemalu, dan gak enakan pada masanya Itu bikin gue sulit untuk berkembang Dan juga sulit membangun relationship Bahkan sulit untuk memiliki kepercayaan diri Alias selalu minderan Di video kali ini, gue mau share 3 hal Yang menghambat keberhasilan kita nih Well, tapi disclaimer dulu ya Karena arti sukses setiap orang itu berbeda-beda Dan yang gue maksud sukses disini adalah Berhasil untuk melakukan terbaik yang ada di tangan kita Jadi, selama perjalanan ini Gue menemukan sifat atau karakter yang sangat menghambat gue untuk maju Dan mungkin juga salah satunya kalian punya ya Atau kalian punya salah satu sifat dari ini Dan dari 3 sifat yang akan gue kasih ke kalian ini Gue pernah punya semuanya Oke, jadi kita mulai yang pertama Yang pertama, mengeluh dengan keadaan Ketika kita mengeluh dengan keadaan Itu akhirnya akan bikin kita sulit untuk bersyukur Ya kan? Dengan mengeluh, itu akan bikin kita jadi pesimis Dan memberikan energi negatif untuk diri kita sendiri Jadi kita terlalu fokus sama keluhan-keluhan kita aja Dan akhirnya, mengurangi fokus kita terhadap apa yang sedang kita kerjakan Lalu solusinya gimana, Jay? Nah, lawannya mengeluh adalah bersyukur Jadi, gue sangat belajar banget bagaimana bersyukur dimulai dari hal yang kecil Dan ketika gue bisa mencari hal-hal yang bisa gue syukuri Walaupun dalam keadaan yang kurang baik Di situ, gue selalu bisa menjaga pikiran yang positif Dan lebih enteng untuk menjalannya Dan akhirnya, gue bisa lebih fokus dan menyelesaikan tugas dengan baik Itu yang pertama Yang kedua, berasumsi negatif Nah, kita sebagai manusia juga cenderung memiliki pikiran negatif ya Suka memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi Dari sudut pandang yang negatif Dan itu sebetulnya sangat manusiawi banget Nah, tapi kalau kita selalu berasumsi negatif Ini juga yang bisa menjadi senjata makan Tuhan Daripada kita berasumsi Lebih baik kita mengevaluasi Nah, bagaimana caranya mengevaluasi? Take action Dan banyak kegagalan-kegagalan terjadi karena kita takut untuk mencoba Dan kita takut bersuara gitu Karena takut dijudge oleh orang sekitar kita Yang pada kenyataannya, judgment itu hanya sebuah drama Yang kita ciptakan di pikiran kita sendiri So, solusinya gimana nih yang ini? Gue orang yang termasuk memiliki kekuatan untuk berasumsi negatif Dan itu sangat kuat sekali Gak enak banget rasanya Dan bikin gue jadi minder Yang gue lakukan untuk melawan asumsi negatif diri sendiri adalah Stop untuk melihat sebuah keadaan dari sudut pandang negatif Tapi belajar untuk memikirkan hal-hal Atau bahkan kita sudah memikirkan hasilnya yang positif atau hasil yang baik gitu Nah, belajar untuk tidak terlalu mempedulikan komentar orang lain Ini penting banget guys Dan juga ya, satu hal yang gue sadari Kenapa gue punya asumsi negatif yang sangat kuat banget pada masanya As simple as Gue takut dinilai jelek oleh orang Nah, ini sumber yang berhasil gue gali dari diri gue sendiri Padahal, sebenarnya gue pikir-pikir Orang lain juga belum tentu peduliin gue juga ya kan Dan coba kamu bisa tanyakan sendiri ya, ke diri kamu sendiri Kenapa kamu menjadi orang yang selalu berasumsi negatif? Apakah sama kayak gue? Takut dijudge orang? Nah, jawab sendiri Yang ketiga, sifat yang kurang baik yang bisa mengambat kesuksesan kita adalah Membandingkan diri kita dengan orang lain Ini yang paling bahaya menurut gue guys Karena ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain Kemungkinan besar Kalau kita berada di posisi di bawah orang yang kita bandingkan Either Itu bisa jadi pecutan buat kita lebih semangat lagi Atau Malah kita malah jadi minder Dan parahnya lagi Bisa aja Malahan mental playing victim yang muncul ke diri kita Atau kita merasa jadi korban Apalagi ya dengan adanya media sosial saat ini Itu sangat rentan banget buat kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain Sangat diperlukan kedewasaan Dalam menggunakan media sosial Dan juga perlu menyadari kalau Apa yang diposting oleh teman-teman kita di media sosial Mayoritas Bahkan 99% Adalah hal-hal yang baik Dan wah versi mereka Nah, itu pun juga berlaku dengan Medsos gue Gue memilih hal-hal yang baik untuk gue posting Dan gue tidak akan posting masalah hidup gue Atau kegagalan-kegagalan gue Gue pun juga pernah mengalami masa di mana Gue membandingkan diri gue dengan kesuksesan teman gue Apa yang gue lihat di medsosnya Itu semuanya wah Dan sampai gue berpikir kayak happy banget ya hidupnya Padahal kenyataannya Hidup dia juga tidak selalu happy Seperti postingannya di Instagram setiap harinya kan Nah, solusinya gimana? Percayalah Kita memiliki proses kehidupan yang berbeda-beda Jadi sangat tidak valid Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain Yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita Apalagi juga punya pekerjaan di bidang yang berbeda pula sama kita Tidak bisa dibandingkan Tapi, kita harus bertanding dengan diri kita sendiri Jadi kalau mau membandingkan diri Bandingkanlah diri kita dengan diri kita beberapa waktu yang lalu Misalnya, 5 tahun lalu Kita punya income 100 ribu per hari Berapa income kita saat ini? Kalau masih 100 ribu per hari juga dalam waktu 5 tahun Berarti ada yang salah dan harus dibenahi Nah, menurut gue itu cara membandingkan diri yang lebih baik Daripada kita lihat orang Mendingan kita bandingkan dengan diri kita sendiri di masa lalu Ya, yes Itu dia guys 3 hal ini Semoga bisa jadi reminder Buat kita semua Termasuk buat gue juga pastinya Dan emang perlu effort banget yang luar biasa ya Buat bisa overcome dari 3 sifat buruk ini Karena 3 sifat ini bisa banget Jadi penghambat yang besar Untuk mencapai kesuksesan kita Di saat ini atau di masa mendatang Thank you guys for watching And kasih komentar ya Suka gak video seperti ini So finally, please do subscribe this channel And you can follow my Instagram here And my TikTok here Always be careful Cause you are blessed See you next time Sub indo by broth3rmax